Selawak Tocofi 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 dijadikan bulan Januari 2020 Awalnya kita bergerak dengan staff sejumlah 8 sampai 10 staff dan produk andalan kita itu es kopi salat et caramel yang paling disukain sama customer Selawak Tocofi Selawak Tocofi Selawak Tocofi Selawak Tocofi Selawak Tocofi Selawak Tocofi Nama saya Tiwu Raii umur saya 30 tahun jabatannya owner dari Dapur MTW Menunya ini kita semua menu Indonesia jadi masakan Indonesia dan memang kebetulan kebanyakan itu masakan-masakan yang pedas gitu balado, cabai hijau terus sambal matah gitu tapi semuanya makanan Indonesia ada lidah, paru, cumi, cakalang Dulu sebelum pandemi itu dine in 70% 30% ya online tapi karena semasa pandemi bisa berubah jauh jadi online melalui GoFood khususnya 90% dari sales kita sangat mempengaruhi ya awalnya itu saat mulai-mulai awal pandemi ini sekitar seminggu awal ya mengalami penurunan banget apalagi adanya PSBB gitu kan jadi kita harus menutup segala dine in jadi customer gak boleh makan dine in di restoran kita semuanya sama sekali gak bisa jadi kita puter otak kita cari sistem baru yaitu kita alihkan semua ke online itu salah satunya juga supaya kita menambah titik untuk GoFood bisa ngambil jadi supaya ongkirnya lebih murah jadi customer-customer kita yang ada di di Jakarta Pusat dan sekitarnya jadi lebih gampang untuk memesan makanan kita gitu dan yang banyak juga banyak juga orang-orang yang di luar kota gitu pengen juga cobain gitu jadi kita menerima banyak request juga mereka awalnya mau dong buka cabang gitu di Bandung lah di Jogja gitu akhirnya kita mensiasati gimana supaya kita bisa kirim makanan juga akhirnya kita mencoba juga buka Frozen Food itu ke e-commerce gitu di Bandung ini yang paling menarik karena kita akhirnya join sama GoFood kita kerjasama gimana caranya nih customer senang driver senang akhirnya kita implement satu produk namanya Butterize dengan harga Rp15.000 customer bisa traktur drivernya untuk saya itu adalah hal yang baik kenapa? saya bisa memberikan kebaikan kepada driver tapi kebaikan ini juga bisa stimulan customer untuk belanja sama saya gitu kita awal-awal tuh kita bikin seperti campaign gitu untuk membantu driver-driver Gojek gitu jadi semua driver yang ngambil ke outlet kita kita juga sekalian kasih sembako ke mereka gitu akan banget sih jadi bukan hanya itu aja yang akan kita pertahankan jadi Frozen Food juga kita akan masih terus jual tapi setelah itu juga hygiene yang sekarang ini yang lebih beberapa kali lipat dari biasanya akan kita pertahankan karena kenapa enggak ini kebiasaan yang kebiasaan baru yang sangat bagus juga kan gitu ya pastinya kita ngelihat juga ya keadaan nantinya gitu karena mungkin nggak semua orang mungkin keadaan akan kembali tapi tidak dalam waktu yang cepat nah mungkin dalam masa transisi itu produk-produk yang kami jagokan di masa pandemi masih bisa bertahan terima kasih